ini dari dinamo rotak ini para sahabat sebenarnya ini isinya apaan saya juga belum tahu seperti ini penampakan dinamo rotaknya dinamo rotak atau dinamo full pump ini langsung kita belas saja ini kita belas kayak gini kita lihat isinya seperti apa saya kerenda dulu ini sudah saya belas ini coba kita kita bongkar isinya apa di dalam ternyata rapat juga seperti ini tampak dalamnya para sahabat perhatikan posisinya seperti ini ini nepas posisi hidup ini pasti kencang sekali puternya seperti ini tampak dalamnya tadi ada pas pasnya itu seperti kalau nggak salah begini tadi menghasilkan bagian luar terus ini ketutup ini kita buka saja saya bongkar sini seperti ini penampakannya ternyata pakai lager juga bagian dalam baru kali ini saya bongkar yang seperti ini makanya saya videokan biar harga sahabat juga tahu isinya apa oke apa ini pumpa air sistemnya sama mungkin ini bisa berputar berputarnya mungkin ini kencang sekali posisi hidup ini menampak disini dan ini dinamo dinamonya dinamo rotaknya disini magnet dan bagian dalam juga pakai brosel atau carbon press carbon press atau brosel terus saya fokuskan peti itu tampak dalamnya pakai brosel juga itu sebelah kanan kirinya ini ini brosel yang ini juga brosel ini juga brosel ini brosel kanan kiri ada broselnya ada maninya sama sistemnya seperti dinamo stator cuma ini perangkatnya mungkin lebih kuat ya kecil tapi kuat ini atasnya juga seperti ini kemungkinan kalau apa itu istilahnya tekanan pulpa mengalami tekanan lemah itu mungkin karena sepul dari dinamo ini mungkin sudah lemah karena ini kemarin juga saya ganti karena mungkin putarannya kurang kencang jadinya tekanan bencinya itu lemah sekali hasil tekanannya tidak sesuai standar dari pabrikan tidak bisa mencapai sekitar 294 kpa kalau milik honda ini punya e-honda honda bit tepatnya seperti itu ini saya pindah ke tempat yang agak apa itu agak lebih tenang agak lebih jelas soalnya biar penjelasannya lebih mendetel ini sama seperti di apa itu istilahnya apa itu dinamo stator kalau bagian sini ini pas menempelnya brosel brosel atau karbon beras ini sepulnya kecil ternyata dinamanya seperti ini dan di sisi sini ternyata ada lakernya bagian sini oh ternyata bukan laker ini menempelnya kan seperti ini seperti ini ini terus yang ini ada knocknya jadi tidak bulat bentuknya itu tidak bulat seperti itu asnya ini juga tidak bulat seperti ini jadi menempel di sini ketika dinamo ini berputar apa itu kencang otomatis ini posisinya kan press di sini ini berputarnya kencang sekali ini pasti nah ini menghasilkan hisapan yang disebutkan ke selang injektor ini kalau berputar kencang sekali menimbulkan daya hisap nah daya hisap itulah yang bisa memunculkan tekanan bensin di selang injektor karena daya hisapnya itu harus kencang sekali sekitar 294 kpa disini disini ada lornya sama seperti sistem pempa hari pokoknya cuma bahannya ini lembut tapi kuat ini lebih lembut tapi kuat press seperti ini terputar kencang menghisap dari sini dikeluarkan lewat disini soalnya ini yang dapat saringan bensin bagian atas ini tepatnya ini kan bagian bawah disini posisinya ini menghisap keluarkan lewat sini berarti ini menghisap keluarnya lewat sini lewat putaran ini lewat hisapan dari ini tadi alat yang seperti ini tadi nah itulah tadi tutorialnya dari sahabat-sahabat mengenai apa isi dari dinamo rotak pada dinamo rotak pada motor bit f bit f ya atau bit injeksi seperti itu penampakannya semoga ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua mencoba kembali di kesempatan yang berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih